Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Desa Dasanburu adalah masih adanya PMI yang berangkat melalui jalur ilegal. Hal ini disebabkan karena masyarakat bersangkutan menilai bahwa pemberangkatan dengan menggunakan jalur resmi memakan waktu cukup lama dibandingkan dengan menggunakan jalur ilegal. Permasalahan tersebut telah diutarakan oleh pemerintah desa kepada pihak kementerian untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Dasanburu, Hirsanudin, Desa Dasanburu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program desa desmigratif dari pemerintah pusat. Jumlah penduduk yang menjadi pekerja migran di Desa Dasanburu diakui cukup banyak. Hal ini dilihat dari pembangunan rumah masyarakat, 95 persen diantaranya merupakan hasil dari bekerja ke luar negeri. Rata-rata masyarakat Desa Dasanburu yang berangkat ke luar negeri merupakan generasi muda dan merupakan lulusan menengah atas ataupun universitas. Meski demikian, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Dasanburu adalah masih terjadinya pemberangkatan PMI secara ilegal. Kasus tersebut terjadi dinilai disebabkan karena sering terjadinya keterlambatan pemberangkatan ketika melalui jalur resmi, sehingga masyarakat terpancing untuk mencoba jalur ilegal di mana tekong atau calur yang menjanjikan pemberangkatan yang lebih cepat. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah desa dikatakan telah melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mencarikan solusi terbaik terkait permasalahan dimaksud. Merespon hal tersebut, pihak kementerian diakui telah berjanji akan mengupayakan mempercepat pemberangkatan pekerja migran. Karena kasus serupa dikatakan tidak hanya terjadi di wilayah Desa Dasanburu, akan tetapi merata di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan di desa itu sendiri sehingga mereka berkeluan lebih. Dan yang kami lihat di Desa Dasanburu, ya jujur saja, rata-rata rumah pembangunan yang ada di Desa Dasanburu, semuanya hampir 90% itu hasil dari luar negeri. Nah itu yang membuat masyarakat kita, begitu dia selesai sekolah tingkat SRTA, dan bahkan yang sudah S1 juga banyak yang lari ke luar negeri karena ingin mengubah hasil mereka, supaya mereka bisa membeli tanah dan membangun rumah dan mereka, apa namanya, juga bisa membeli anak-anak keluarga mereka untuk bersekolah. Ditambahkan Hirsanudin, sejauh ini jumlah data pemberangkatan ilegal di Desa Dasanburu masih belum diketahui, dan akan segera dilakukan pendataan, sementara untuk pemberangkatan resmi saat ini telah mencapai ratusan orang.